Salah satu jalur yang harus kita waspadi di kawasan ini Ini kita akan memasuki kawasan Watu Jago ya Jalurnya berliku Ada tikungan nganan, tikungan ngiri, ada menanjak, ada menurun Ini situasi pagi hari seperti ini ya Nah, untuk lampunya juga Alhamdulillah disini terpasang Jadi tidak usah takut gelap Nah, jalur berliku Waktu menunjukkan pukul 4 lebih 8 menit guys Nah, jalur yang berliku seperti ini Ini untuk penumpang yang mungkin mabukan ya Harus waspada disini Karena kebanyakan penumpang yang mabukan disini pasti muntah Karena jalurnya berliku seperti ini guys Nganjak, nurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa ku Kembali berjumpa anak pemirsa Pagi ini kita bersama rekan-rekan Ini driver kita kali ini Mas Iksan Dan Mr. Hitam Juga kelihatan ini Mr. Tamfan Han Harip murtanto tunjungan Kita akan jalan-jalan virtual Ini kita setar dari Blura tadi ya Ini kita buat video ini Kita setar dari Simpang 4 Padangan Atau dari kawasan Posek Padangan Waktu menunjukkan pukul 03 lebih 48 menit Tujuan kita akan ke Ngawi Dari Ngawi kita nanti masuk tol Kita akan menuju ke kota Solo Kita akan mereview perjalanannya Berapa jam Dan bagaimana situasi kondisi terkini Di lapangan Kondisi real ya tentunya Kita akan melihat waktu menunjukkan pukul 03 lebih 48 menit Simak terus perjalanannya Baru saja kita tinggalkan Simpang 4 Padangan Ini kita sudah menuju ke Jalur Ngawi guys Ini perlintasan kereta api Kita akan memantau bagaimana situasi Jalur menuju Ngawi Pada pagi hari Untuk jalan Ini bisa kita lihat Untuk lampu penerangan jalan umum Alhamdulillah Ada dan terang Ini sebelah kanan ini rumah sakit Umum Bojonegoro Yang ada di Padangan Nah di kawasan sini saya punya Sahabat juga youtuber Namanya Mas Kan Numpang lewat Mas Kan Mas Rudy ya Nah Untuk jalan ya Kembali ke jalan ini terpantau Jalannya sedikit bergelombang Jadi kurangi kecepatan Nah bisa kita lihat dari kejauhan Sepertinya rata Tapi bergelombang ini guys Kanan jalan terpantau SPBU Blimbing Nah guys Bisa kita lihat Untuk aktivitas kendaraan yang melintas Bisa dikatakan Masih sepi Karena kita berangkatnya ini pagi hari Ini waktu menunjukkan 0.3 Lebih 53 menit Ya Mungkin video ini bisa menjadi referensi Untuk pemirsa yang akan berpergian Dari wilayah Cepu Padangan Dan sekitarnya Yang ingin ke Ngawi Lewat jalur ini Alhamdulillah Itu di depan terlihat Berjejer rapi Lampu penerangan jalan umum ya guys Nah Jadi tidak usah takut gelap Ini sampai sini Lampunya terang menyala Ini kita masuk jalan Corcoran ya Mas ini ya Iya Jalan Corcoran Yang masih lumayan nyaman lah ini Jalannya juga lebar Nah guys Ini masuk wilayah sini Ini mungkin pandangan bagian selatan ya Ini mulai gelap jalurnya Bisa kita lihat Kanan dan kiri Sepertinya kawasan hutan ya Jalur sedikit gelap Jadi harus benar-benar waspada Pastikan pengemudi tidak ngantuk Jika ngantuk lebih baik istirahat Kita masuk Awasan jembatan kembar ini guys Kita lihat Ada lampu penerangan jalan umum Kita berjalan pada Kecepatan Sedang ini ya Masih berada pada jalan Corcoran Pasar tinggal Baru saja Kita lewati MAN Ngerau Nah ini sudah masuk wilayah Ngerau guys Untuk diketahui Jalur ini adalah salah satu Jalur besar disini ya Jalur penghubung Antara Kabupaten Bojonegoro Dengan Kabupaten Ngawi Nah guys Kanan jalan tadi Kita lewati Polsek Ngerau Ini kondisi real Di lapangan ya guys Situasi kita berangkat pagi hari Berapa waktu Estimasi Dan juga Jalur yang kita lewati Ini No rekayasa Kita benar-benar melihat Apa jamnya Nah nanti biasanya Akhir-akhirnya itu lupa jamnya Nanti mohon diingatkan ya Nah ini sebelah kanan Jalan ada sekolah SDN Tanggungan Baru saja Kita lewati Coramel Ngerau guys Ini sepertinya Pasar Ngerau Tapi masih sepi Dan ini Di depan ini ada Jembatan Salah satu jembatan Legend disini ya Berdiri kokoh Entah berapa tahun ini Sudah berdiri disini Nah Kita masuk Kawasan Pasar Ngerau Nah Di depan ini Ada Itu jika belok ke arah kanan Sampai ke TBB Ya Ribi ya Nah Tembus ke Jembatan Lume Luhi Haji Medalem Bisa tembus ke Wilayah Kecamatan Keradenan Kabupaten Belura Jawa Tengah Salah satu Penghubung Antara Provinsi Jawa Tengah Dengan Jawa Timur Di Jalur Selatan Guys Nah Ini masuk Kawasan sini Terpatut Jalannya Mulai Naik ya Mulai naik Dan berliku Kadang menanjak Kadang menurun Jadi benar-benar Diwaspadai Jembatan Jembatan lagi Guys Masuk Jembatan Kita menanjak Ini jalannya Jalan Aspal Untuk Lampu Penerangan Jalan Umum Ini juga Lumayan Terang lah Ini Meskipun Jarang-jarang Lampunya ya Nah Jaraknya ini Tak berapa meter Bisa kita lihat Ini Jaraknya agak jauh Tapi masih Perang Salah satu Jalur yang Harus kita Waspadi Di Kawasan ini Ini kita akan Memasuki Kawasan Watu Jago ya Jalurnya Berliku Ada Tikungan Nganan Tikungan Ngiri Ada menanjak Ada menurun Ini situasi Pagi hari Seperti ini ya Nah Untuk lampunya Juga Alhamdulillah Disini terpasang Jadi Tidak usah Takut Gelap Nah Jalur berliku Waktu menunjukkan Pukul 4 Lebih 8 menit Guys Jalur yang berliku Seperti ini Ini untuk Penumpang Yang mungkin Mabuhan Harus waspada Disini Karena Kebanyakan Penumpang yang Mabuhan Disini Pasti Muntah Karena Jalurnya Berliku Seperti ini Guys Nanjak Nurun Nanjak Nurun Kawasan Kawasan Watu Jalur Kawasan Sini Masuk Kawasan Gelap Guys Waspada Waspada Disini Lampu Lampu Penerangan Jalan Umum Minim Disini Dan Laju Pendaraan Juga Lumayan Cepat Apalagi Jalurnya Pagi Sepih Seperti Ini Tingkung Kanan Tingkung Kiri Sampai Kawasan Pasar Ini Guys Pasar Di Perbatasan Ngawi Nah Ini Tunggu Perbatasannya Guys Selamat Datang Kabupaten Ngawi Ini Berarti Kita Sudah Masuk Wilayah Kabupaten Ngawi Ini Kiri Jalan Ada Pos Polisi Kores Ngawi Kita Masih Menuju Ke Ngawi Kotanya Waktu Menunjukkan Pukul 4 Lebih 21 Menit Sudah Masuk Perbatasan Ngawi Guys Salah Satu Pejuang Nafkah Guys Ini Di depan Ini Ada Ibu Ibu Sepertinya Jualan Sayur Ini Pada Lokasi Gelap Seperti Ini Kita Berjalan Pelan Pelan Kita Menyorotinya Kita Meneranginya Karena Ini Jalannya Gelap Di Jalur Hutan Ngawi Guys Kita Sambil Kelan Kelan Sambil Menikmati Pemandangan Kita Soroti Kita Terangi Jalannya Ibu Ibu Ini Semoga Dagangannya Laris Ya Bu Ya Ini Pada Waktu Subuh Seperti Ini Sudah Kulaan Untuk Berjualan Mencari Nafkah Demi Keluarga Nah Ini Kita Berjalan Peran Peran Kita Terangi Jalannya Semoga Lancar Bu Karena Tujuan Kita Ini Nanti Mau Solo Jadi Sambil Menerangi Beli Sebelah Kiri Jalan Terpantau SPBU Tapi Tutup SPBU Tidak 24 jam Waktu Menunjukkan Pukul 4 Lebih 26 Ini Kita Masuk Batas Kota Ngawi Selamat Datang Di Kota Ngawi Tadi Baru Saja Kita Lewati Waktu Pukul 04 Lebih 26 Menit Nah Ini Jembatan Disini Guys Jembatan Legend Jembatan Ngantru Jelengi Mas Jembatan Ngantru Alhamdulillah Ini Sebelah Kanan Ada Universitas Suryo Alhamdulillah Ini Kita Sudah Masuk Ngawi Kotanya Guys UPT Depus Kesmas Mudi Desa Ngawi Nah Nah Guys Ini Kita Sudah Masuk Kota Waktu Menunjukkan Pukul 4 Lebih 29 Menit Tadi Kita Berangkatnya Pukul 03 Lebih 48 Menit Dari Padangan Ya Ini Kita Akan Sholat Dulu Di Sebelah Kanan Jalan Ini Di Masjid Al-Amin Kita Akan Sholat Subuh Terlebih Dahulu Nanti Kita Lanjut Perjalanan Ke Tolnya Ya Ke Pintu Tolnya Lanjut Ke Solo Simak Terus Perjalanannya Nah Guys Estimasi Waktu Perjalanan Dari Wilayah Padangan Menuju Ke Ngawi Pada Pagi hari Kurang Lebihnya Sekitar Setengah Jam Tadi Kita Berangkat Sekitar Pukul 4 Ya Dari Kawasan Simpang 4 Padangan Sampai Masuk Ngawi Kotanya Sekitar Kumpul Setengah 5 Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Bisa Memberikan Informasi Dan juga Referensi Bagi Sahabat Online Semua Nah Ini Kita Menyusuri Kawasan Ngawi Kotanya Nah Ini Kita Sudah Masuk Kawasan Dalam Kota Jangan Lupa Nanti Kita Videokan Tugu Kartonyono Medud Janji Kartonyono Kartonyono Jembatan Nanti Setelah Session Yang Ini Kita Tutup Kita Lanjut Perjalanan Tol Dari Ngawi Menuju Ke Solo Jangan Lupa Disimah Nanti Perjalanannya Kita Habiskan Dulu Konten Kita Tutup Sampai Pitu Tol Nanti Sambil Kita Lihat Situasi Ditubu Kartonyono Medud Janji Nah Itu Guys Kita Ber Nah Ini Law Tugu Kartonyono Ninggal Janji Nah Ini Di depan Ini Ini Untuk Saudara Saya Yang Ada Di Ngawi Mas Umar Arief Numpang Lewat Mas Umar Arief Ini Kita Berada Di Kawasan Ngawi Ini Salah Satu Tugu Legenda Disini Ya Mas Tugu Kartonyono Ada Lagunya Ya Mas Ada Salah Satu Lagu Yaitu Kartonyono Medud Janji Di Ngawi Sendiri Ini Banyak Sekali Seniman Seniman Ya Mas Ya Salah Satu Yang terkenal Deni Cak Nang Ini Ini Guys Tuguhnya Kartonyono Ninggal Janji Ini Sebelah Kanan Jalan Sangat Megah Dan Indah Berjalan Pelan Pelan Ini Ada Pergantian Pemain Tadi Ada Pergantian Driver Nanti Kita Akan Shooting Untuk Konten Ini Mungkin Kita Tutup Disini Ya Konten Perjalanan Dari Padangan Menuju Ke Ngawi Tadi Sudah Kita Shooting Sudah Kita Review Waktu Dan Situasi Terkini Nah Konten Kita Tutup Dulu Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Tetap Semangat Salam Sehat Seger Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh